Orang yang bekerja di KPK, pastilah mendapat ancaman dan teror. Dan ancaman dan teror itu, kalau di KPK itu seperti sarapan pagi saja. Jadi yang korupsi-korupsi sekarang dia mikir gitu Pak, ini orang resep banget ya, orang lagi enak-enak ditangkep-tangkepin. Sebelum Pak Abraham, saya dulu yang diminta untuk jadi ketua KPK. Komisi pria kenayu. Komisi pria kenayu. Komisi pria kenayu. Terima kasih telah menonton 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 Betul Tapi sebagai generasi muda Siapapun dia Yang merasa Sebagai putra-putri Bangsa Indonesia Harus punya kepedulian tapi yang lebih luar biasa lagi adalah mendengar dari tadi cara Pak Abraham bicara yang terakhir itu saya menarik dan saya bilang tapi itu bukan tanggung jawab Anda Pak Anda menjawab iya tapi sebagai generasi muda ada tuh ngerasa masih muda atau gimana Pak sudah tua sebenarnya tapi anda ketua KPK termudah loh iya ini menurut Anda paling muda ya di antara ketua KPK yang lainnya nggak sebenarnya Chandra itu lebih mudah setahun dari saya kalau sekarang kalau di antara komisioner yang ada sekarang yang lima memang saya yang paling mudah yang paling mudah oke nah pada saat pemilihan Anda mendapatkan suara terbanyak 43 suara dari 56 suara gimana caranya bisa dapat suara terbanyak saya juga tidak tahu persis ya karena waktu pemilihan itu saya tidak ada di Jakarta saya ada di Makassar ada di Makassar ya oke lalu biasa juga saya enggak tahu kenapa orang-orang JPR memilih saya gitu tiba-tiba nama Anda paling banyak ya mungkin pada saat fit and proper test itu kan ada visi-visi yang kita sampaikan mungkin mereka tertarik dengan visi-visi Anda itu sebenarnya sebelum menjadi ketua KPK ini mungkin banyak asap nggak tahu ya ada sebelum menjadi ketua KPK kerjaan dapat saya advokat advokat iya background saya begini advokat dan Anda memang ingin menjadi ketua KPK ya paling tidak sebenarnya saya ingin mengumbangkan pikiran tenaga dan pengetahuan saya dalam pemberantasan korupsi dalam batasan korupsi dan Anda sempat mengatakan Anda berjanji apabila satu tahun gagal Anda akan mundur Iya kok pede banget karena saya yakin bahwa siapapun dia orangnya kalau kita punya keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu itu pasti bisa masih bisa dan setelah menjalani seperti ini sekarang selama ini ternyata susah tidak Pak ya memang dirasakan banyak hambatan kedala ya tapi paling tidak kita harus tetap optimis karena pemberantasan korupsi butuh optimisme pemberantasan korupsi tidak boleh dihadapi dengan pesimisme kalau kita pesimis maka pemberantasan melawan korupsi tidak akan pernah bisa berjalan Oke Anda Anda berani mengatakan seperti ini melawan korupsi dan dan sebagainya ya di media TV di menangkap orang banyak ini kan yang anda tangkapnya orang-orang punya uang Pak punya teman punya bawahan Anda pasti diteror dong hidupnya Pak Oh di SMS diancam mungkin ada yang pengancaman dan sebagainya pastikan seperti itu ya jadi siapapun orang yang bekerja di KPK ya pastilah mendapat ancaman dan teror dan ancaman dan teror itu kalau di KPK itu seperti sarapan pagi saja jadi kita anggap biasa-biasa saja hal yang begitu nah tipe terornya seperti apa telepon SMS ya macam-macam macam-macam Anda siap itu semua ya pasti kita sudah memikirkan sejak pertama kali kita ikut di dalam tes untuk jadi komisioner KPK kita sudah memperhitungkan segala macam konsekuensi segala macam resiko nggak takut nggak ada rasa takut sama sekali manusiawi dan kalau punya rasa takut itu ya mungkin sebagai manusia biasa kadang-kadang ada perasaan takut tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai manusia beragama kita tidak boleh takut kepada manusia satu-satunya kita hanya boleh takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini luar biasa tapi timbul pertanyaan lainnya kalau seandainya Anda bisa mengatakan saya tidak takut pada manusia dan gimana dengan keluarga Anda gimana dengan istri gimana dengan anak eh saya sadar betul itu bahwa perasaan-perasaan ketakutan itu pastilah mungkin ya bisa menghindati keluarga saya tapi kita mencoba untuk memberikan apa memberikan sedikit rasa percaya diri rasa optimis dan eh menimbulkan rasa keberanian untuk selalu siap sedia menghadapi berbagai macam tantangan dan resiko karena apapun pekerjaan yang digeluti di dunia ini saya pikir semua mempunyai resiko tinggal kader resikonya itu yang berbeda-beda Oke jadi memang sudah resiko ya ketika mengambil pekerjaan itu juga sebagai seorang entertain pasti juga mempunyai resiko yang tinggal jadi semua kameramen semua dua punya resiko yang tinggal oke luar biasa kita akan lanjut lagi nanti dengan pembahasan yang menarik kita akan melihat sisi lain yang terakhir dari Pak Abraham dan dimana-mana tetap di hitam punya hadiah sebentar Pak saya punya hadiah nih Pak katanya ada ceritanya gitu Pak saya pengen diceritain